Intro Saarini dicap wanita panggilan tarif jadi piala bergilir 5 pria bocor Tiap malam dia Kehidupan masa lalu kelam Saarini mendarak ikut dikuliti seiring dengan isu keretakan rumah tangga dengan reno barak Selain dituding punya anak hasil menikah siri, Saarini juga digosipkan pernah berprofesi sebagai wanita panggilan Kalau video bokep itu memang real dia, kayaknya aku tahu pasangannya dari cara ngesutnya Itu kayak kelakuan bosku yang pernah pakai dia di private show, bunyi keterangan yang disertakan Menurut rumor yang beredar tersebut, Saarini memiliki pelanggan kelas atas berupa elit-elit perusahaan Aku pernah dikasih tahu temanku yang kerja waktu bos-bos ke Eropa, Boking Budhe Itu dipakai rame-rame, tiap malam Budhe pindah kamar, sambungnya dikutip dari Instagram At Kongli underscore Vilnevede Bukan hanya wanita panggilan biasa, Saarini juga dituding menjadi wanita panggilan yang melayani private show Saarini digosipkan melayani sejumlah tamu pria bergiliran dengan imbalan uang sebesar 250 juta Kalau private itu 250 juta all in dan berame-rame Artinya siapa peserta yang mau bisa pakai, ya misal pesertanya 10 orang Yang 5 mau pakai ya silakan, pungkasnya Perial itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam Kirain private show-nya nyanyi tok di acara ULTA Ternyata nyanyinya lanjut tak titut tulis seorang netizen Makanya terheran-heran harga Mimikade dan Rosa aja kalau nyanyi gak sampai 200 juta Ujar netizen lain Astagfirullah kok merinding bacanya bikin melongo Gak takut kena penyakit apa ucap netizen lainnya Sebagai catatan, isu miring Saarini menjadi wanita panggilan Sebelum menikah dengan Renu Barak ini belum mendapat konfirmasi dari pihak Saarini Supersyukannya buat kalian kata wanita Jangan lupa tak bere Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton